Guys, 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 kebayang gak? Gimana kalau ternyata sifat asli Indra Kens dan Donnie Salmanan di dunia nyata itu ketukar? Hmm... Hai guys, balik lagi bareng aku Neng Buput. Hari ini aku pengen ngajak kalian buat membahas sesuatu yang menurut aku menarik nih ya, yaitu tentang sifat asli Indra Kens dan Donnie Salmanan di dunia nyata. Nah, sebelum aku lanjutin pembahasannya, mari kita samain dulu persepsi kita terhadap dua orang ini nih. Kalau menurut aku nih ya, Indra Kens itu tuh terkenal sebagai sosok yang sombong banget, suka pamer dan nyebelin gak sih ketika ngomong merah banget gitu kan? Beda banget nih kalau misalnya Donnie Salmanan itu kan memang dikenal sebagai orang dermawan gitu, suka berbagi rejeki dengan orang lain, terus humble, terus ngomongnya juga lembut gitu. Sama gak? Jadi keduanya kan saat ini sedang tersandung kasus hukum. Biasanya nih kalau misalnya orang lagi kena masalah, mulailah nih ketahuan mana teman yang asli, mana teman bohongan. Hal tersebut terjadi pada Indra Kens, dimana mulai bermunculan pengakuan dari rekan-rekan serta kerabatnya yang mengatakan bahwa sebenarnya Indra Kens itu tidak seperti yang kita lihat di dunia maya guys. Dimana sosok asli dari Indra Kens diakui merupakan orang yang sebenarnya baik hati, dermawan, dan juga sangat rendah hati. Percaya gak tuh? Oke lah, mungkin kalau misalnya pengakuan kerabat dekat, ya pasti yang bagus-bagus ya. Tapi jangan salah, tahu Kiki Saputri kan? Nah, jadi Kiki Saputri tuh sempat ngerosting Indra Kens dan juga Crazy Rich lainnya di panggung Indosier, dimana tuh kita bisa ngerasain banget, kayaknya jujur dari dalam hati tuh Kiki ngerostingnya tuh, dimana tuh dia kayaknya sebel banget sama Indra Kens. Ternyata pas kasuting, Indra Kens itu tuh akhirnya berkomunikasi langsung di dunia nyata nih sama Kiki. Dan Kiki tuh bener-bener kaget karena ngeliat Indra Kens tuh bener-bener kayak orang yang beda banget. Jauh dari kata sombong, Indra Kens itu sangat humble banget menurut pengakuan Kiki nih ya. Dan gak cuma Kiki doang, kenal sosok satu ini kan? Salam dari Binjai. Paris Panandes diketahui baru-baru ini melakukan kolaborasi dengan Indra Kens, dan dia juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dari yang disampaikan oleh Kiki Saputri. Ditambah dengan salah satu pernyataannya mengatakan bahwa Indra Kens itu rela menjemput dia seorang diri tanpa supir, bahkan nyupirin dia guys. Bisa kebayang gak tuh? Kan dia sebenernya mobilnya banyak terus dia juga punya supir kan ya? Bahkan mantan tunangan dari Indra Kens yang sebenernya tuh secara garis besar itu gak ngebaik-baikin Indra Kens sih, tapi tetep aja dia bilang bahwa Indra Kens itu memang orang dermawan dan memang suka berbagi. Berbeda dengan Indra Kens, justru hal sebaliknya terjadi dengan Doni Salmanan. Justru muncul berita seperti ini guys, dimana dikatakan bahwa Doni Salmanan tuh tega banget menjerumuskan orang-orang terdekatnya, untung tidak ragu berinvestasi dan menghabiskan hartanya, hingga menjadi bagian dari korban-korbannya. Orang terdekat loh guys. Jadi yang bener gimana nih? Kalian percaya gak? Tulis di kolom komen ya.